Halo kopren, pada soal ini sebuah mesin karnot menggunakan reservoir tinggi T1A sama dengan 600 Kelvin yang mempunyai efisiensi eta A sama dengan 40%. Jika efisiensinya dinaikkan menjadi eta B sama dengan 75% dengan suhu reservoir rendah tetap, berarti T2A atau suhu reservoir rendah pada kondisi pertama sama dengan T2B atau suhu reservoir rendah pada kondisi yang kedua. Maka yang ditanyakan adalah suhu pada reservoir suhu tinggi untuk kondisi yang kedua. Pertama kita cari dulu suhu reservoir rendah dengan menggunakan persamaan efisiensi dari mesin karnot pada kondisi yang pertama, yaitu eta A sama dengan 1 dikurangi T2A per T1A, kita kalikan dengan 100%. Eta A adalah efisiensi mesin karnot pada kondisi pertama, T1A adalah suhu reservoir tinggi untuk kondisi pertama, dan T2A adalah suhu reservoir rendah untuk kondisi pertama. Eta A-nya adalah 40% sama dengan 1 dikurangi T2A per 600, kita kalikan dengan 100%. Maka T2A sama dengan 360 Kelvin. Nah T2A ini sama dengan T2B. Kemudian kita gunakan persamaan efisiensi dari mesin karnot untuk kondisi yang kedua, yaitu eta B sama dengan 1 dikurangi T2B per T1B. Eta B adalah efisiensi pada kondisi yang kedua, T1B adalah suhu reservoir tinggi pada kondisi yang kedua, dan T2B adalah suhu reservoir rendah pada kondisi yang kedua. Eta B-nya adalah 75% sama dengan 1 dikurangi 360 per T1B, kita kalikan dengan 100%. Maka T1B sama dengan 1440 Kelvin. Satuannya ini kita ubah menjadi derajat Celcius dengan dikurangi 273, sama dengan 1167 derajat Celcius. Jadi suhu pada reservoir suhu tinggi untuk kondisi kedua adalah 1167 derajat Celcius. Jawabannya ada di opsi B. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.